Berusaha tetap tenang ketika masalah itu datang karena ketika kita berhasil melewatinya maka kita akan jadi pemenang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan di channel keluarga bunai Keluarga yang bercipta-cipta selalu bersama sampai syurga Amin amin ya rabbal alamin Sebagai orang tua sudah lumrahnya ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya ya Tapi balik lagi terkadang kita dihadapkan oleh hal-hal yang kita mau tapi tidak mampu Tapi kadang-kadang juga kita mampu tapi gak mau Waduh itu gimana tuh maksudnya bunai Kadang-kadang kita dihadapkan sesuatu yang kita tuh mau gitu ya Mau nabung secara konsisten Mau nabung secara gak berhenti terus gak dipakai-pakai gitu ya Tapi kadang-kadang keadaan itu membuat kita gak bisa seperti itu Sebagai contoh mungkin tiba-tiba datang kebutuhan anak yang mendesak Atau misalnya orang tua, mertua dan sebagainya Nah apapun itu saya kan tetap bersyukur Meskipun ya kadang-kadang kita juga dihadapkan kondisi yang kita mampu tapi gak mau Sebagai contoh kita mampu loh nabung tapi gak mau fokus ke arah sana Karena ngerasanya ya masih muda lah terus masih banyak yang pengen dibeli dadakan lah Nah yang kayak gitu-gitu yang wajib banget kita manage Sehingga keinginan receh kita itu bisa jadi keinginan keceh Aduh di akhir bulan tuh emang udah mulai agak-agak gak fokus ya Karena pikirannya udah belanja-belanja ngatur anggaran Tapi mudah-mudahan kita tetap fokus untuk budgeting kita sendiri Oke jadi langsung aja kita akan mencoba untuk menabung emas Bagusnya emas atau tabungan beri jangka sih buat pendidikan Nah mudah-mudahan apa yang mau nasih hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya Kalau nabung emas ada hal-hal yang perlu diperhatikan Yang pertama adalah jangka panjang Terus yang kedua wajib ada dana guys Yang ketiga sesuaikan kemampuan dan place banget Yang keempat ini berlaku tidak hanya nabung emas Tapi nabung apapun beli apapun jangan terburu-buru Karena kalau terburu-buru itu selalu tidak membuat jernih pikiran Bukan kata bun ayah aja nih ya Tapi katanya anjuran Rasulullah, anjuran Allah Kita tuh disuruh menghilangkan sifat was-was dan ragu-ragu Jadi saran dari bun ayah kalau mau apapun Please banget jangan buru-buru Kita boleh buru-buru dalam tiga hal Ibadah, menjamu tamu dan berbuat kebaikan Bukan masuk kultum ya di akhir bulan Tapi ini sekadar sharing aja Oke jadi langsung tanpa berlama-lama menjawab pertanyaan gitu ya Apakah harusnya tabungan case berjangka atau emas nih untuk pendidikan Kalau saran dari bun ayah jika sekolahnya itu dibawah dua tahun Jadi misalnya hari ini kelas 6 SD Mau nabung untuk SMP jangan pakai emas Karena itu bakalan rugi Karena sehemat bun ayah emas tiga tahun aja itu baru untung Tapi gak terlalu signifikan, lima tahun lah baru terasa banget Nah kalau dua tahun paling baik-baiknya imbang Jadi antara beli sama jual itu sama Jadi kalau di bawah dua tahun lebih baik tabungan berjangka Kalau emang gak bisa megang uang case Kayak rasanya dipanggil-panggil sama uang Woy aku disini nih jajan yuk jajan yuk Terus kita kayak ngerasa lemah yaudah Tabungan berjangka menjadi jalan ninja mu ya Aduh mohon maaf banget ya kalau suaranya tuh kayak kurang enak Soalnya emang biasa nih Penyakit lama ya minum es langsung aja serang Tapi gitu kadang-kadang gak tobat-tobat juga Oke langsung kita masuk ke poin kedua Adalah fokuskan nilai yang dibutuhkan Contoh nih Bunda suka tanya Misalnya kita mau masuk nih anaknya ke skala satu sekolah Itu uang pangkalnya berapa? Kalau misalnya uang pangkalnya 5 juta, 2 juta, 3 juta Sama gram aslinya itu diperhatikan Jadi kayak misalnya kita mau beli aset nih Asetnya rumah yaudah Kita berarti bisa menabung untuk gramnya yang lebih tinggi Tapi kalau misalnya ya kayak uang pangkal sekolah Kita tuh ngebibiknya oh yaudah uang pangkalnya disana 2 juta Yaudah nabungnya digeramasi 1 gram atau 2 gram Gak usah langsung ke 5 gram Kenapa? Khawatir ya ketika 5 gramnya ini dijual Sisanya 3 gram ini tuh kayak abis menguap sia-sia teman-teman Gak dibalikin emas lagi Jadi perhatikan gramasi Nah hari ini juga Bunda bakalan ngasih sedikit gambaran gramasi Baik yang kecil maupun yang besar Mudah-mudahan ini juga bermanfaat Buat teman-teman yang lagi galau Nabung dulu atau beli gram kecil-kecil dulu ya Bundai Kayak gitu ya Nah ini juga berlaku Kalau misalnya ternyata nih Bundai aku tuh bener-bener gak bisa megang uang cash loh Kalau ada uang di tabungan tuh hasrat belanjaku tuh meningkat dahsyat Hasrat jajanku tidak lagi terelakan Bundai Ini gimana caranya? Yaudah kalau saran dari Bundai Kamu bisa banget pakai instrumen tabungan berjangka Tapi 1 tahun 1 tahun Jadi gak usah terlalu yang kayak Oke anaknya sekolah 4 tahun berarti kita langsung ambil 4 tahun ya Beb ya Pap Gak usah setahun aja dulu Kenapa? Nanti pas cair teman-teman bisa langsung masukin ke emas Contoh ya Misalnya sebulan tuh sanggup 250 ribu Yaudah 2,5-2,5-2,5 Begitu 1 tahun teman-teman cairin deh Jadinya kan ada 3 juta dibeliin emas Dapetlah 3 gram Sisanya gak apa-apa lah Makan-makan bakso dikit mah Gak apa-apa Oke ini langsung masuk ke poin perhatikan gramasi Nah mungkin video ini akan terasa kayak Bek-bek-bek gitu ya Jauh lebih cepet gitu Kenapa? Karena emang Bundai mau ngebahasinya secara singkat dan padat Karena emang Bundai kan bukan seorang ahli ya Hanya seorang ibu rumah tangga biasa Cuma ini teman-teman bisa untuk jadi apa ya Wacan aja Bukan jadi kurikulum pasti Misalnya contoh gramnya disini ada 0,025 Harganya 38.500 0,568.500 0,1127.000 0,2252.000 Mohon maaf 0,5 548.000 1 gram 945 Dan 2 gram 1831 Ini harga beli Terus sampingnya itu harga jual Jadi lumayan agak tinggi selisihnya Kalau teman-teman beli Terus jual dalam jangka yang singkat Makanya Bundai bilang Mas tidak membuat kaya Hanya menahan harga Yang membuat kaya adalah Usaha, ikhtiar, dan doa Waduh Berat ya bahasanya Oke Jadi kalau misalnya Bundai pribadi ditanya Misalnya aku punya uang 40 ribu Bundai Mendingan ditabung biasa Atau langsung beliin emas Jujur ya Bundai lebih milih teman-teman nabung biasa Apalagi tim yang belum punya dana darurat Kalau tuh kan kalkulatornya mati Ini tuh emang bener-bener peralatan Masya Allah ya Selalu ada jebakan Batman di setiap video Bundai Pas mau bikin video sama anak-anak Entah pulpennya tiba-tiba luntur Abis dipakai anak-anak Terus entah tiba-tiba kalkulator kayak gini mati Ya kan Kadang kalau pakai handphone Bundai juga kurang fokus teman-teman Oke jadi langsung aja ya Misalnya teman-teman beli yang 40 ribu Yang 0,025 disimpen gitu kan Terus disimpen Misalnya dalam 3 tahun deh Jadi 50 atau 60 ribu Nah itu kan selisihnya cuma 20 ribu Jadi gak terlalu yang kayak memberikan efek Kalau menurut Bundai pribadi loh ya Jadi saran dari Bundai Mendingan dikumpulin dulu Apalagi bisa kok Bundai aku 0,025 Nanti kalau udah ada 1 gram bisa ditukerin tanpa Apa ya Tanpa biaya tambahan lagi Nah pertanyaan Bundai Ketika kamu 0,025 ke 1 gram Itu kan butuh 40 keping teman-teman Sehingga kamu secara gak sadar Beli emas yang 1 gram itu Satu lima empat puluh Alias 30.500 dikali empat puluh keping Nah pertanyaannya lagi Itu kan satu lima empat puluh Hampir setengah gramnya loh Jadi lebihnya tuh hampir setengah gram Jadi kalau saran dari Bundai Mending sabar dulu aja Gak usah terburu-buru pengen menuhin dompet Yang isinya tuh khusus untuk antam atau logam mulia Jadi saran dari Bundai Please banget minimal di satu gram Karena kalau di satu gram tuh jualnya juga lumayan berasa Dan nilai uang yang kamu dapetin juga bisa digunakan secara maksimal Contoh misalnya kayak tadi kan Cuman dijual 60 ribu 60 ribu kan jaman sekarang Totanya habis Tapi kalau misalnya satu gram kan 945 Terus tiba-tiba untung jadi 1.100.000 Nah itu kan lumayan ya teman-teman Nah ini Bundai ngasih contoh untuk challenge emas satu gram ya Jadi Bundai disini bikin 1,2,3,4,5,6,7 7 kotak ke samping dan 3 kotak ke atas Atau ke bawah Orang biasanya ke bawah Bundai ke atas ya Jadi misalnya ini adalah 21 kotak Dimana ini nominal terkecilnya adalah 15 ribu Nominal terbesarnya 100 ribu Yang kalau berhasil ini totalnya adalah 1 juta rupiah Oke sampai menit ini Bundai mengucapin dulu Terima kasih untuk teman-teman Yang senantiasa mendukung channel keluarga Bundai Like, komen, subscribe Dalam mood booster terbaik bagi Bundai Nah mudah-mudahan teman-teman gak bosan Untuk mampir ke channel keluarga Bundai ya Kalau ada video yang pengen di request Tentang apa itu boleh banget tulis di kolom komentar Sehingga nanti Bundai bisa buatkan videonya secara perlahan Nah sekali lagi Balik lagi nih ya ke challenge emas tadi Jadi kalau saran dari Bundai Mending kumpulin dulu deh Sampai 1 gram Baru lah itu untuk ibu-ibu nih kayak kita Kita Bundai aja kali sama saudara-saudara Kan kamu saudara aku Aku menganggap dirimu saudara Saudara online ya maksudnya Jadi maksud Bundai tuh Kalau gramnya terlalu kecil Kita tuh kayak termanipulasi juga Ngerasanya punya emas banyak Padahal pas dijual Itu gak terlalu memberikan efek finansial buat kita Jadi kalau saran dari Bundai Kumpulin dulu aja uangnya sendiri Ketika ada 1 juta Langsung berikan minimal 1 gram Karena kalau tadi kan dikumpulin ada 40 keping Bayangin kita butuh 40 keping Sehingga nanti kita beli harga emas 1 gram Kayak 1,5 gram Apa bedanya coba sama nyicil di pegadaian misalnya Mohon maaf sebut merek ya Nah itu pokoknya pastiin dulu Yang dibutuhin itu adalah gram yang dikumpulin Kayak tadi Misalnya uang pangkalnya 2 juta Uang pangkalnya 5 juta Berarti kalau 5 juta Kamu konversiin sama emas sekitar 5 gram Kalau misalnya dibutuhin 2 juta Berarti kepingan yang kamu save 2 gram Kalau cuma butuh 1 juta Berarti yang kamu save itu 1 gram Dan pilih toko emas yang dipercaya Kalau Bundai sih jujur nih Belinya di toko emas Langganan Bundai Karena kita bisa dapat emas antam seri lama Dengan harga yang lumayan Apa ya Lumayan lebih murah Tapi kan gak mengurangi harga Kalau Bundai Dan yang terakhir adalah Konsisten dan sabar Please banget Di setiap video Bundai itu Bundai saya bilang Jangan sampai nih kita mau apa-apa Kena istiqba ya teman-teman Jadi kayak sesuatu yang Kita gak sabar-sak Gak sabar gitu Buru-buru pengen punya Buru-buru pengen ada Kayak gitu Nanti unjung-unjungnya malah nyesel di kemudian Jadi ini ya Kalau ditanya Menabung emas untuk pendidikan Baik yang mana Silahkan disesuaikan dengan Kondisi kapan anak itu sekolah Nah ini dia Yang bisa berni-sharing Untuk hari ini Mudah-mudahan ada inspirasi Yang bisa diambil Jika teman-teman berkenan Boleh bantu berni-share Keseluruh sosial media Yang teman-teman punya Jangan lupa juga Untuk follow Agi Keluarga Aneskot Bunai TikTok Tok-toknya juga ada ya Keluarga Aneskot Bunai Ya bunai Pokoknya mah posting-posting aja Kadang gak ngerti juga Siapa yang diposting Mudah-mudahan sih Ada inspirasi aja gitu ya Oke jadi itu aja Sampai jumpa lagi Di keluarga bunai lainnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax